Bidang penyelenggara kearsipan Kabupaten Lombok Timur tetap mengupayakan pembinaan di sekolah ataupun organisasi perangkat daerah. Dari hasil pembinaan masih banyak yang harus dilakukan pembenahan, salah satunya terkait pemahaman tentang penggunaan tata naskah dinas dalam pembuatan surat, serta masih minimnya OPD atau sekolah yang memiliki ruang arsip. Berdasarkan keterangan Kepala Bidang Penyelenggara Kearsipan Kabupaten Lombok Timur, Nirwana Puspasari, sejauh ini bidang kearsipan tetap melakukan pendampingan pembinaan bagi organisasi perangkat daerah yang membutuhkan pembinaan pengelolaan atau penyimpanan dokumen arsip yang dimiliki. Meskipun di tahun ini, anggaran yang didapatkan sangat minim, akan tetapi pembinaan tetap diupayakan melalui jalur undangan dari OPD terkait. Sejauh ini, sudah banyak permintaan pembinaan baik dari OPD, sekolah, ataupun lembaga desa terkait pengelolaan arsip. Dari banyaknya sekolah dan OPD yang dikunjungi, ditemukan rata-rata OPD dan sekolah masih minim pengetahuannya terkait cara penyimpanan atau pengelolaan arsip yang baik sesuai standar. Untuk itu, sejak pertama kunjungan, bidang kearsipan terlebih dahulu memeriksa arsip surat yang masuk dan keluar di setiap OPD. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan banyak OPD yang masih belum memahami tata naskah dinas yang digunakan, karena kebanyakan tata naskah dinas yang digunakan mengacu pada tata naskah dinas tahun 2010. Sementara tata naskah dinas yang digunakan saat ini merupakan tata naskah di tahun 2014. Selain itu, untuk memudahkan penggunaan tata naskah dinas, dinas perpustakaan dan kearsipan telah menyiapkan di aplikasi Serikandi, sehingga OPD tinggal mencontoh tata naskah dinas pada aplikasi tersebut. Selain terkait tata naskah dinas, bidang penyelenggara kearsipan juga menemukan sebagian besar OPD ataupun sekolah yang dikunjungi masih belum memiliki ruang arsip. Jikapun ada ruang yang disediakan, dinilai masih seperti ruang gudang dan belum memiliki penataan yang baik. Tahun sebelumnya kita jadwalkan kan sesuai yang ada di DPA, kita jadwalkan oh tahun ini kita punya target sekian OPD lembaga yang akan kita bina. Tapi untuk tahun ini, karena memang tidak bisa kita berjalan sendiri tanpa dukungan, dana dan seterusnya, akhirnya kita bersurat, LKD bersurat kepada OPD, kepada lembaga. Bahwa isinya dari surat itu adalah, kami pada tahun 2023 ini, kami tetap melakukan pembinaan, LKD tetap melakukan pembinaan kepada OPD lembaga yang merasa membutuhkan untuk dibina, didampingi, kami siap datang mendampingi. Nah, Alhamdulillah, surat kita dijawab, ada, dan surat ini bukan saja kita tunjukkan kepada lembaga, desa maupun di OPD, semua OPD di Lombok Timur, tapi juga ke Satuan Pendidikan. Nah, Alhamdulillah, kita direspon, pertama kali kita direspon oleh dua SMP, yang ada di sini, yaitu SMP 1 Selong dan SMP 1 Labuan Haji. Ditegaskan Nirwana, melihat kondisi tersebut, meskipun dengan berbagai keterbatasan yang dimiliki, baik dari segi pembiayaan, ataupun alat transportasi, bidang penyelenggaraan kearsipan tetap konsisten menjangkau OPD, ataupun sekolah yang membutuhkan pembinaan.